Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang bagaimana cara mengganti region pada PC atau laptop ya jadi mungkin kalau PC atau laptop kalian memang pengen berlangganan Xbox Game Pass itu harus diganti gitu regionnya kalau enggak diganti nanti untuk menu Game Passnya enggak akan muncul di Xboxnya ya, di aplikasi Xboxnya jadi untuk menggantinya kalian cukup tinggal klikkan Windows aja atau mungkin kalian cari gitu ya, country dan sini nanti akan muncul change your country origin gitu, jadi disini kita akan mengganti untuk region mana yang kita akan pilih gitu disini kalian bisa mengganti ke region apa aja yang kalian mau gitu, kalian mau ganti ke Uruguay, Vanuatu atau apapun Ujbekistan gitu ya kalian mau ganti ke region manapun terserah, cuman untuk Xbox Game Pass spesifik saya saranin sih US atau UK ya kalau mungkin kalian pengen region lain mungkin kayak region apapun pokoknya yang harus disupport sama Xbox Game Pass gitu jadi biar nanti untuk menu Xboxnya nanti bakal ada gitu, kayak disini nih Xbox disini dan untuk mengganti region sendiri ini enggak harus restart ya atau mungkin dimulai ulang gitu kalau bahasa Indonesia cuman agak aneh ya kalau mulai ulang gitu disini kalian cukup tinggal ganti aja untuk regionnya tinggal di klik nanti akan berganti gitu nah tapi kalau kalian memang spesifik nonton video tutorial ini untuk Xbox Game Pass gitu ya dan kalian udah ganti misalnya ke region yang bisa disupport sama Xbox Game Pass kalian bisa coba untuk tutup aplikasi Xboxnya, kalian juga dipastikan juga untuk di trainnya kalian quit gitu ya cuman ini entah kenapa enggak bisa di klik kanan gitu, kalian klik kanan terus tinggal di quit aja gitu kalau nggak bisa kalian bisa coba dari Task Manager disini kita akan cari yang namanya Xbox ya disini kita akan endtest, endproses aja langsung pastikan di trainnya udah nggak ada dan kalau udah nggak ada berarti itu udah ditutup ya disini kita akan langsung buka aplikasi Xboxnya dan ini kehitungnya tristot ya untuk app-nya gitu atau mungkin aplikasinya dan nanti seharusnya untuk menu Game Passnya disini nanti akan muncul gitu kalau kalian memang udah mengganti regionnya dan untuk akunnya juga udah disetting ke alamatnya mungkin postal code dan sebagainya ke region yang kalian tuju misalnya saya pilih US ya untuk akun saya ini gitu dan saya ganti juga untuk regionnya ke US dan untuk Game Passnya muncul gitu untuk menunya dan kalau ada game tinggal dipilih aja gamenya gitu ya tinggal dipilih misalnya Plague Tale Innocence terus tinggal di klik play dan atau mungkin kalau kalian mau beli silahkan klik play udah gitu gratis gitu ya selama kalian berlangganan Xbox Game Pass dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya kayaknya memang untuk tutorialnya gampang banget tinggal kalian ganti aja ke setting gitu ya country kalian tinggal cari aja atau mungkin kalau kalian pengen dari setting ini gitu dan disini kalau nggak salah untuk ini sistem ya kalau nggak salah ya untuk menunya gitu cuma saya nggak ngehafal sih kalau dari sini saya lebih sukanya yang cepat aja gitu langsung aja kalian klikin country atau mungkin disini kalian cari country gitu kan dan tinggal kalian pilih aja nanti tinggal langsung kalian pilih gitu dan saya sih jujur lebih suka dari yang search ini karena ya biar lebih sedikit gitu ngekliknya dan biar lebih cepat gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching, bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati